hai 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 ketemu lagi dengan aku teman-teman hari ini cuacanya tidak menentu ya the weather is not so good today sometimes it's cold sometimes it's very very hot ya warm but today I'm gonna continue about Indonesia world and Netherlands world ya together jadi ada kesamaan similarity between bahasa Indonesia and Netherlands atau Dutch ya jadi Dutch itu Dutch itu Belanda atau Netherlands bahasanya ya jadi teman-teman aku mau lanjutin ya jadi kemarin itu kan kita udah sama-sama eh video aku sebelumnya itu aku sudah bercerita tentang ada kurang lebih hampir 70 kata ya yang sama antara bahasa Indonesia dengan dengan bahasa Belanda atau Dutch atau Netherlands ya jadi kalau disini jarang sih orang ngomong kamu bisa bahasa Dutch enggak ada jadi mereka bilangnya Netherlands jadi kalau di sini tuh mereka nggak bilang netherlands-speaking mereka nggak bilang Dutch-speaking enggak tapi Netherlands ya kita jadi membiasakan diri aku juga membiasakan diri jadi ngomongnya bukan Dutch ya Dutch itu memang Belanda tapi aku ngomongnya Netherlands kalau ngomong Netherlands itu mereka ngerti berbahasa Nah sebelum aku ngomong ini juga teman-teman aku sudah konfirmasi ya sama suamiku ya with my husband I confirm what I would like to say ya jadi aku juga nggak mau salah-salah ya kan ini kan video ditonton banyak orang aku nggak mau salah-salah aku juga tulisannya aku tanya detail segala macem Jadi kalau aku yang nggak begitu paham aku ya aku tulisannya aku tanya suami gitu jadi teman-teman nih bisa kita bisa belajar tentang bahasa aslinya Indonesia itu mengadopsi dari bahasa Belanda nah dari di video sebelumnya itu atau teman-teman bisa lihat itu ada hampir 70 kata dan hari ini aku sudah bikin daftarnya ini yaitu ada sekitar 52 kata jadi nanti kalau aku ketemu lagi aku kumpulin dan aku akan bikin video dan ini juga sebenarnya buat aku belajar juga ya teman-teman aku bikin video ini supaya mengingatkan aku bahwa ada kata-kata atau bahasa yang sama gitu loh jadi supaya disimpen ya kan sambil aku juga belajar Nah apa aja sih bahasa atau kata yang sama itu ya kan jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa ke Belanda nanti lama-lama jadi mengerti kalaupun teman-teman menemukan kata-katanya sebenarnya kata-katanya sangat-sangat sama deh cuma penulisannya ada yang berbeda sedikit ya pertama kita akan ngomong nih ini sering kita temui teman-teman gelas ya gelas itu terbuat dari beling ya jadi mereka sebutnya gelas ya kalau yang kemarin aku cerita itu muk ya bukan ini muk ya jadi dari keramik itu muk terus apalagi kalau kita kan bilangnya nanas ya kalau mereka bilangnya a nanas gitu jadi coba ditambahin aja di depannya terus radio sama mereka sebutnya juga radio ya traktor sama ini jadi potlob terus a pinter nanti teman-teman di subtitle-nya atau nanti aku akan munculin kata-katanya jadi ini aku cuma sebutin aja dulu ya pinter itu sama bel-bon merk Hai bolpen ya pasti tahu ya bolpen balok tapi mereka sebutnya bal-bal sama pasti ngerti kolom lap beton Hai on the deal ya spare part itu ya on the deal Hai pentil yang ada di sepeda kalau kita mau kompak itu namanya pentil tapi mereka tulisnya pakai V ventil itu pedal ya katun kalau dulu kan U itu Oh sama E jangan lama ya O sama ek jadi katun katun gitu kalau di Indonesia sekarang baru U itu Oke itu jadi uh ya kalau disini Uya U OE ya Oke tapi mereka betulnya katun ya lumpia terus ada lagi aku lupa catat tuh kroket Ya itu sama Pilar Pondasi Terus kran Selang Itu sama tuh ya teman-teman Semen Cara penyebutannya sama Keramik Penyebutannya sama Balkon Dobrak Sama ya Kalkun Kalkunnya mereka pakai OE Jadi kalkun Kalau kita kan kalkun Kalau kita mau say goodbye Atau selamat tinggal Dah Disini tulisannya dah Tapi bacanya begini Dah Mesti ada kayak reak-reak Dah Karena G itu kan dibaca Ke Dah Mesti ada Nomor Mereka disini disebutnya Nomor Ketel Ketel itu tempat Teko untuk panasin air Namanya ketel Permak Mereka sebutnya Permaken Tomat Mereka Sebutnya Tomat Tomat A nya dua Saus Sama Sama Saus Telat Telat Klar Sama Disini juga sebutnya Klar Asba Kur Yang paduan suara itu ya Kur Mereka juga sebutnya Kor O nya dua Sama Kalau kita kan baca Kur Mereka sebutnya Kor Baskom Mereka sebutnya Waskom Wastafel Terus Saklar Mereka Karena Tulisannya berbeda Tapi cara pengucapan sama Mereka tulisnya pakai CH Saklar 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 Jadi gelis sendiri Saklar Aku kalau ngomong sama suaminya Kadang-kadang juga suka Maksudnya Pengen sama gitu ya Ngomongin sama Bukan sama Maksudnya Cara pengucapan sama Dia ngajarin aku Jadi aku Mulutnya sampai buka Lebar Terus Panduk Tadi Saklar Panduk Strum Mereka tulisnya Strum Apple Kalau kita kan Apple P nya satu Mereka dua Tapi bacanya sama Apple Terus Kapsalon Waktu aku sampai disini ya Teman-teman Aku tuh Apa tuh Kok ada kapsalon Jaman-jaman dulu Biasanya teman-teman tuh Kalau di kampung-kampung Orang kan sebutnya Mau kemana Kalau apalagi Mau lebarat Mau hari raya Kapsalon Mau kemana Kapsalon Ganti Tapi sama loh Kalau disini juga Kapsalon loh Terus Buck Renovasi Dekorasi Sperok 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 ya Sulisannya sama loh Karton Terus Rekan Orang jaman dulu Pasti tahu nih Kata-kata ini Rekan Atau hitung Jadi Coba reken gitu Kalau di kampung-kampung Tuh kan ada tuh Yang kalau kita ke warung Mereka bilang Berapa Rekan aja deh Rekan deh Sama yang lama deh Kalau mau ngebon ya Ya reken gitu ya Terus Apalagi Tadi aku mau ngomong apa ya Itu ya Lupa tuh Tadi tuh Jadi ya teman-teman Ini apa Bahasa yang Sebenarnya Kita biasa Apa namanya Aku biasa dengar gitu loh Di Indonesia Jadi kalau Kadang-kadang tuh Suka dengar disini Kok sama gitu ya Jadi Gak ada Gak ada There is no surprise Gak ada suatu kejutan Yang buat aku Ah gitu ya Karena memang Udah biasa dengar gitu ya Nah nanti Kalau aku ketemu lagi Apa tuh namanya Bahasa-bahasa baru ya Yang Apa namanya Sama dengan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Belanda Aku akan ngomong Jadi Jadi Secara tidak langsung Kita Aku Memberikan Satu informasi Bahwa Ini loh Ada bahasa-bahasa Disini Yang sama Dengan bahasa Sehari-hari kita Nah biasanya tuh Kalau zaman-zaman dulu ya Teman-teman Itu bahasanya itu Kan kalau kita tahu ya Orang-orang Belanda Zaman dulu tuh kan Eh sorry Orang-orang kita Zaman dulu kan Sering Ngomongnya tuh Mungkin generasi Yang udah lama lah ya Generasi lama itu Ngomongnya tuh Pakai bahasa Belanda Campur-campur ya Kalau disini kan Ya apa ya Atau Disini Ya Sedikit banyaknya lah ya Sama Jadi teman-teman Kalau mau belajar bahasa Bahasa Belanda ya Teman-teman Following Aku punya Channel ya Subscribe terus Jadi sedikit banyaknya Teman-teman bisa Bisa tahu lah Kosa kata Nah kalau sekarang kan Hampir berapa tuh 50 lebih ya Teman-teman Sudah tahu Kosa kata Bahas dari bahasa Belanda Jadi tinggal Ngikutin aja Ya channelnya aku Jangan lupa subscribe Teman-teman Nanti Kalau Ada Perkembangan baru ya Kosa kata yang Ya kata-kata yang baru Yang aku tahu Yang tiba-tiba Oh ini Langsung aku catat gitu ya Nanti aku bikin lagi videonya Aku nge-vlog lagi Dan teman-teman Bisa nambah Kosa katanya Berarti sekarang Lebih dari 100 kata Ya Kita sudah Belajar Tentang Persamaan Bahasa Indonesia Dengan bahasa Belanda Ya Aslinya itu Dari bahasa Belanda Sebenarnya kita ngadopsi ya Nah Kalau teman-teman suka Dengan video ini Dan teman-teman Merasakan bahwa Ada manfaatnya Video ku Please subscribe Jangan lupa ya Subscribe Dan Like Atau komen Dan kasih tahu teman-teman yang lain Kalau mau belajar bahasa Belanda Atau tahu kata-kata bahasa Belanda Ke channel aku Ya Jangan lupa ya Jangan lupa share loh Ya Oke Sampai ketemu lagi di video berikutnya Dan jangan lupa Selalu Tekan tombol Apa tuh Namain loncengnya Ya Biar kita Biar bisa teman-teman Tahu ada video baru aku Sampai ketemu lagi di video berikutnya Daaah God bless you Daaah Daaah Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih.